Hai baik selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dan selamat-selamat yang lain kapanpun saat kalian melihat video ini selamat baik untuk materi berikutnya terkait dengan proses wireframing kalian telah belajar graziate sketching pakai kertas golpen atau pakai tidol kemudian telah melakukan proses approving dengan client kemarin itu roleplay nya sama saya kalian jadi developernya UI desainernya speknya sudah dimunculkan ya ada ketentuan-ketentuan kalian sudah melakukannya kalian sudah melihat sudah membaca kalian sudah mempraktekkan satu memahami user requirement yang sudah ditentukan yang kedua berusaha komunikasi dengan user itu menggunakan aplikasi Trello melakukan verifikasi desain atau prototyping low-level dengan pengguna dia mendapatkan feedback dari pengguna melakukan iterasi itu lebih dari satu kali jadi saat proses perancangan user interface kalian sudah melaksanakan beberapa tahap atau beberapa langkah ada user requirement kemudian kalian memvalidasi pandangan user dengan membuat prototype ya kan low-level saya prototype nya pengen yang lebih tinggi boleh tapi nanti kalian harus mengerjakan itu dari awal lagi kalau kalian sudah sampai ketinggi level tinggi ada error ada permasalahan dia turunkan lagi nanti di level bawah mulai lagi itu terlalu jauh lebih habisin tenaga tapi dengan low-level prototyping sekali sudah dilempar yang low-levelnya ada masalah kayak tombolnya kurang atau kelebihan atau fungsionalitasnya itu tidak teridentifikasi langsung kalian bisa dapatkan kelemahan itu dan perbaiki segera dan tanyakan lagi makanya dalam dua hari atau tiga hari kemarin secara aktif ya itu kalian sudah mendapatkan feedback cukup banyak cepat banget beda halnya kalau kalian melakukan prototyping langsung high-level lama banget seminggu baru nanti konfirmasi ketemu kesalahannya buat lagi seminggu lagi butuh waktu dua minggu low-level prototyping kalian dikit demi sedikit tapi cepat ketahuan salahnya langsung di perbaiki itu yang disebut sebagai konsep sprint sprint design istilahnya nah untuk lebih idealnya lagi mungkin di tahapan berikutnya di perkulian mendatang ya ada di rpl dan sebagainya mungkin di sisi pran-design tapi untuk sekarang kalian sudah memahami bahwa sudah mengalami juga sprint design pada low-level prototyping kemudian saya sudah melihat desain kalian ada beberapa yang masih belum mengerjakan ada satu orang kalau nggak salah yang belum mengerjakan nanti saya cek apakah sudah pada iterasi pertama kalau sudah silahkan nanti dilanjutkan di iterasi kedua target saya iterasi ketiga itu sudah kalian perbaiki dan masuk approve kalau sudah masuk approve nanti tahapannya adalah membuat itu dalam bentuk prototipe yang agak tinggi lebih di prototipe digital atau level berikutnya ya jadi digital prototype gitu kalau sudah digital prototype insya Allah itu sudah sampai pada tahapan yang saya maksud gitu bisa dipahami kalau sudah bisa dipahami saya akan masuk ke materi intinya yaitu kalian akan saya ajak untuk membuat prototype menggunakan figma gitu ya nah di figma sendiri ini saya siapkan sudah ya tadi untuk figmanya sendiri terlihat ya sudah tertampilkan begitu ya di figma nah nanti kalian saya harapkan bisa membuat rancangan stopwatch yang sudah kalian buat wireframenya menggunakan teknik crazy 8 di kertas ya sesuai dengan inputan yang sudah saya minta jadi nanti seperti ini nanti ya bentuknya start pause jadi apa resume lab lab pause ya kan pause jalan lab lab exit yes nah gitu jadi kurang lebih seperti gambaran itu ya baik saya mulai saja ya pertama pertama-tama saya kenalkan dulu figma itu apa figma itu ada dua macam yang pertama online dan offline nah yang saya gunakan sekarang adalah offline saya download itu dari website nya dan saya install yang kedua kalian bisa langsung menggunakan ini secara live di browser jadi kalian coba aja mau yang mana silahkan kalau saya download kurangnya kecil ya jadi terinstall di komputer namun tetap kerjanya itu online jadi kalau kalian mau pakai laptop kemudian mengerjakan itu tanpa memakai internet gak bisa jadi tetap harus menggunakan internet untuk minimal koneksi atau login dulu setelah itu ambil kemudian bisa anda kerjakan atau perbaiki dua macam ya nah figma itu apa saja yang nanti saya kenalkan yang salah satunya adalah ini sambil sambil saya buat file yang baru ya ini file new gitu ini lagi loading ya gak usah buru-buru jadi disini loading dulu menyiapkan aset menyiapkan layers begitu ya apa saja yang mau digunakan nah akan saya kenalkan terlebih dahulu ini pojok ini sangat mudah sekali ya kalian bisa mengenali disini kiri ini adalah pointer pointer ini digunakan untuk ya kita harus bisa bisa melakukan pemilihan objek bisa memindahkan bisa mengedit dan sebagainya kemudian ada kanannya ini adalah region tools region tools ini adalah bisa menggunakan frame atau slice yang akan kita gunakan frame dulu jadi nanti tidak perlu tahu apa itu slice nanti bisa dipahami mendatang ya yang kedua ini adalah shapes nanti bentuk-bentuk yang ada di dalam antarmuka berdasarkan dari bentuk dasar ini kemudian ini disebut pen atau pencil ini untuk lebih fleksibel lagi kemudian text ya text tool bisa menambahkan tulisan kemudian yang disebut sebagai palm tool atau drag tool ya nanti bisa digunakan untuk hand tool ya bisa digunakan untuk geser ininya canvasnya selanjutnya adalah comments ini tujuannya untuk kita bisa komunikasi dengan user ya kalau usernya nanti menggunakan sigma oke bisa dipahami nah yang pertama-tama saya lakukan karena kita sudah punya desain kemarin ya kalian sudah punya desain saya coba untuk tampilkan desainnya ini ya nah desainnya ini cukup banyak yang sudah masuk ke periksa yang belum silahkan saja nah kalian dengan mudah bisa menemukan desain kalian ya kemudian kalian coba untuk membuat itu contoh adalah home screen punya Dennis ini ya nah disitu ada tulisan stopwatch ada tulisan angka yang nanti menunjukkan waktu yang digunakan ada tombol play boleh silahkan gunakan apapun yang kalian mau ini sudah mendapatkan feedback dari saya kemudian kalian akan melakukan desain di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frame misalnya mau bikin 8 frame yang tadi itu jadi frame itu adalah kerangka atau ya tadi kerangka dari aplikasi yang diderivasi dari atau diturunkan dari desain yang kalian sudah sketch di kertas saya contohkan ya saya contohkan bentar ini sepertinya disini saya mulai dari bentuk dasar bentuk dasar ini kotak tapi sebelum kita mau naruh kotak kita harus bikin frame dulu saudara-saudara nah disitu frame itu tujuannya adalah membuat batasan kita membuatnya di apa nah kalau saya saya cenderung menggunakan android yang bawah ini nanti kalian pilih aja di bawah ini otomatis dia akan dibuat berapa widthnya dan lain sebagainya anda bisa lihat disitu untuk sekarang tidak perlu kalian perhatikan yang penting kalian sudah tahu bahwa itu frame digunakan untuk meng-contain semua layar atau tampilan yang tersedia disana anda bisa zoom dengan control zoom kalian bisa lihat di layar kemudian ada shortcut ya di shortcut keyboard itu sudah terlihat ya zoom in zoom out dengan menggunakan scroll gitu ya kemudian kalian bisa menggeser itu menggeser itu dengan menggunakan menggunakan apa maaf menggunakan tombol tengah scroll itu dipencet kemudian digeser nah itu bisa menggeser bisa mengubah menjadi hand tool tadi sama sifatnya sama ya meng-convert hand tool nah yang ingin saya minta kalian buat pertama-tama adalah tentu adalah bentuk tengah dari yang disebut sebagai hitungan waktunya tadi ukurannya berapa gak usah dipikirkan bikin aja dulu yang penting ada bentuknya dulu ini ya sudah kemudian ada tulisannya tulisannya disitu adalah stopwatch gak perlu lihat itu tulisan besar atau kecil dan lain sebagainya udah gak masalah tinggal aja disitu dulu jadi komponen secara guideline besar itu sudah kita create dia ada tombol satu yaitu menggunakan bisa menggunakan ellipse nah pentingnya saat kita menggunakan ellipse saat kita mau membikin tombol itu bulat maka kalian kalau mendrag and drop begitu kemudian mendrag lagi menarik lagi itu ada kesan peyang ya jadi gak proposional kurang cakep nah kalian bisa menggunakan tombol shift nah shift ini membuat bentuknya itu lebih proporsional ini saya gunakan shift ya bisa anda lihat ini yang saya lepaskan saja lepaskan apa mouse nya kita sudah dapat 3 komponen atau 3 elemen untuk aset jangan dipikirkan dulu ya nanti kita sampaikan untuk sekarang kita sudah tahu kita sudah punya 3 komponen itu kita sudah tahu itu apa stopwatch itu text nya ini adalah tampilan waktunya kemudian inilah tombol nya nah yang perlu kita kasih lihat ke pengguna kalian mungkin tadi desainnya si Dennis tadi menggunakan tombol play ya tombol play segitiga bagus sekali ide nya nah yang perlu kita lakukan adalah membuat supaya dia itu bisa terlihat misalkan warnanya kita lihat caranya gimana pak ganti layar tinggal pilih objeknya kalian pilih objeknya nanti disana akan otomatis terseleksi kemudian kalian lihat properties yang ada di kanan di desain ini kalian bisa ganti di bagian gambarnya ini ya ini ya pak itu kalau di Dennis tadi ke kanan arahnya pak nah ini bisa dilakukan rotate atau scroll bisa dirotate atau scroll gitu ya diputer ya diputer coba caranya gimana kayaknya enggak itu deh oh maaf ya bisa nanti kita lakukan perubahan ya kita scrolling kita bisa puter gitu ya dalam axisnya yang benar gitu ya nah untuk sekarang mungkin gambarnya seperti ini saja bisa pakai ini atau bisa menggunakan text mulai bisa Anda lihat ya kalau kita mau lihat lebih dalam lebih dekat lagi ini bisa karena ini basisnya vektor nah ini bisa ke tengah bisa ke tengah pak ya ini kalian scrolling aja nanti ketemu sama guideline yang merah-merah tadi itu berarti objeknya sudah punya yang sudah punya sentral sudah sentral ya nah bisa kalian perhatikan disitu ya nah ada baiknya ini kan kalau kita mau bikin frame itu frame-nya itu lebih dari satu tadi ada delapan ya nah kita bisa identifikasi frame pertama ini adalah frame mula atau frame home kenapa demikian ya nanti kita bisa tahu bahwa ini arahnya ke home ini dasar ya awal ya kemudian untuk waktu sendiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi Anda bisa mengasih seperti itu ya pak terlalu kecil bisa nanti kita buat supaya dia lebih besar ya ukurannya ada dimana lihat di properties perhatikan disana ada roboto bisa diganti silahkan kalau saya lebih suka roboto juga default saja ukurannya ini jadi lebih besar begitu sudah hampir mendekati atau prototipe kita sudah mirip sudah mulai masuk perhatikan setiap kali kita melakukan prototyping kita juga harus memikirkan skenario saat tombolnya mulai di klik apa yang terjadi ada perubahan di angka kemudian tombolnya ada perubahan lihat punyanya denis tadi lihat di denis tadi ada kan atau di desain kalian setelah tombol mulai ini dipencet apa yang terjadi nah itu desain di frame yang kedua bisa dipahami ya logikanya adalah setelah ini kita akan bikin frame yang kedua yaitu dengan seperti ini frame kita taruh disana gitu ya kita bikin frame kita taruh disana seperti ini kan iya betul bisa juga seperti itu kalau saya enggak kalau saya hanya memilih frame yang saya sudah buat tadi selection kita pilih saja ctrl c ctrl v berlaku juga itu ya artinya saya sudah bikin dua frame dimana frame yang kedua ini bisa saya ganti menjadi jalan jalan itu artinya apa penghitungannya jalan atau started boleh pakai bahasa yang gitu started sudah dimulai kalau sudah started apa tombolnya berubah yaitu bisa pakai tombol apa jeda itu ya tuh enak kan terus ada perubahan di tampilan yaitu adalah angkanya berubah jadi misalkan 5 detik 0,05 detik atau 5 detik sudah berjalan saat kita tombol jedanya off itu dimantikan nanti ganti menjadi berhenti nah ada satu tadi fitur dimana saya bisa melakukan penghitungan lab jadi sudah lewat ya kan dia lari kan puter satu lab klik artinya dia satu lab per lab nya itu dihitung per lab jadi satu lab nya berapa nah ini masih ada yang kurang mas mbak ya apa yaitu adalah hasil hitungannya hasil hitungannya di bawah nah apa yang bisa saya lakukan adalah ya sama membuat tadi itu list nya nah kalau untuk list ini saya bedakan dengan frame yang ada disana dengan warna yang lebih mungkin lebih mudah gitu ya lebih mudah tidak lebih solid ya lebih mudah ya boleh seperti ini kemudian kalian bisa taruh yang namanya heading nya kemarin kan sudah saya kasih kritik ada beberapa yang masih belum bisa memahami bahwa pengguna itu kadang tidak tahu ini lab pakai putaran boleh kalau saya untuk objek yang sama text gitu ya ctrl c ctrl v kemudian saya drag saya ulangi ya jadi sebelumnya adalah objek ini sudah ada kan di atas kemudian saya ctrl c ctrl v nah ctrl v nya itu sudah ada cuman gak kelihatan nah saya drag kesana terduplikat nah tinggal saya ganti apa namanya waktu waktu pak waktu totalnya pak betul kemarin ada yang meminta waktu total ctrl c ctrl v taruh sana cukup lumayan enak waktu total atau total gitu ya ya minimal kita sudah mulai bisa mendesain tampilan dari aplikasi yang sudah mau kita buat bisa dipahami ya untuk angka catatannya bisa mengenerate itu menggunakan ya hampir sama tadi ya maaf ya untuk selection untuk selection kalau di figma itu ternyata pakai shift klik ya jadi nanti mereka bisa menseleksi multiple shift klik ctrl c ctrl v tinggal saya drag ke bawah tinggal saya edit ganti clap 1 ya gak waktunya berapa 0 0 misalkan ya titik 2 0 0 titik 2 kalau satu putaran itu orang lari gak mungkin cuma 1 menit biasanya adalah 6 menit jadi biasanya saya munculkan nanti itu 6 menit total berapa copy paste aja ini untuk lab pertama sudah selesai lab 1 waktu berapa totalnya berapa paham ya jadi nah ada satu fungsionalitas yang belum kita identifikasi ya apa ya itu labnya tadi bisa dipahami ya pak fungsionalitas labnya kalau saya mikir yang ini ini nanti dulu yang penting kita bikin home sama startup nah kita bikin satu tombol lagi dengan cara ctrl c ctrl v drag aja ke kanan lihat ya disana ada apa fungsinya adalah lab atau putaran boleh kalian pakai itu putaran bukan utaran ya nah disitu sudah terlihat fungsionalitasnya sudah dapat nah seperti yang kita sudah sampaikan kemarin ada prinsip-prinsip dalam perancangan supaya dia lebih enak dilihat lebih serasi begitu yaitu adalah prinsip dari balance nah seperti itu seimbangan tombol tadi tidak balance mengganggu menarik perhatian dan ini tidak konsisten tombolnya itu agak bawah ya ini di atas ini gak boleh ini harus menyesuaikan nah kelemahannya saat kita menggeser sesuatu atau tombol sebuah tombol gitu ya kalau tidak di groupkan sejak awal itu akan membuat kita kesulitan group selection aja nanti disitu kita akan menggroupkan tulisan ini dan juga tombolnya atau bulatan di bawahnya tapi kalau gak ada maka kita menggesernya dua kali yang pertama adalah buletannya yang kedua adalah textnya itu yang gak mau habisin waktu nah selesai sudah di groupkan karena dia sudah satu objek group satu ya namanya itu nanti kita tinggal mencoba untuk meserasikan dengan itu tadi yang kedua nah ini kesalahan saya juga salah satunya adalah kenapa gak saya sejak awal bikin grupnya gak apa-apa latihan saja latihan saja silahkan diulangi lagi ini kebetulan saya kesulitan untuk membuat dia lurus tapi ini sudah nah kayaknya sih ini nanti biar kita sudah dapat dua alaman ini cukup ini tutorial saya nanti target saya ada di sini desainnya sudah dapat dua laman dua frame maaf dua frame ini nah yang selanjutnya akan saya berikan tutorial untuk bisa membuat semacam prototipe dasar dulu ya oke bisa dipahami ya kita lanjutkan untuk prototyping prototyping itu beda dengan desain kalau desain kan kita bikin desainnya kemudian saat prototype itu artinya kita play atau kita lakukan operasi seperti yang contohnya di stopwatch yang sudah saya create sebelumnya tadi dia bisa di klik mengarah ke website ke laman atau ke frame tertentu oke kita mulai saja prototype kita klik saja di bagian atas kalian bisa lihat disitu ada device-nya google nexus 5 silahkan saja gak usah berpikir terlalu lama itu biarkan saja gak usah dipikir dulu yang perlu kita pikirkan adalah apa yang akan kita mulai nah setelah dimulai biasanya akan mengarah ke frame yang kedua atau yang started tadi caranya sangat mudah yaitu lihat saat saya klik tombol mulai itu akan ada lubang atau bolong ada bulatan disana saat kita over di atasnya itu akan ada tombol plus ya nah setelah itu kita tinggal pilih saja kita tarik kemana laman yang kita mau sudah selesai pak sudah gak usah kalian pikirkan ini jadi saat on tap navigate to started silahkan saja kalian gak usah dipikirkan pokoknya itu selesai sudah besok kalau sudah ngerti caranya kalian mau taat ini silahkan tapi untuk sekarang ini sudah selesai selesai mudah sekali coba anda perhatikan untuk bisa menampilkan itu tinggal klik tombol present nah itu akan muncul satu laman satu halaman satu tab gitu ya yang nanti tampilannya adalah seperti yang ada disini nanti play tunggu dulu sebentar nanti nah ini sudah tampil ya stopwatch hitungan waktunya dan tombolnya saat kita klik mulai sudah jadi sangat mudah sekali silahkan kalian coba ya untuk membuat ini setelah kalian mencoba nanti kalian coba buat prototype begitu dari desain kalian ya yang sudah kalian rancang tadi selama mungkin dua hari tiga hari ini kemudian sudah mendapatkan feedback dari pengguna dan pengguna sendiri sudah approve itu kemudian kalian tinggal melakukan desainnya sampai apa sampai nanti semua skenario terpenuhi gitu ya lama dong pak betul maka dari itu silahkan dikerjakan segera kemudian minggu depan ya akan kita coba untuk melihat atau melihat presentasi dari kalian baik itu dulu mungkin presentasi atau tutorial Figma yang saya bisa buat untuk saat ini semoga berhasil semoga bermanfaat semoga saja tidak ada masalah kalau pun ada masalah silahkan berdiskusi lebih lanjut di grup WA dan jika dibutuhkan akan saya bikin video tambahan terima kasih selamat tiang selamat sore selamat pagi semoga berhasil